Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, Selamat pagi, kita bersyukur buat hari ini, kasih setia Tuhan yang baru ada buat setia kita Saudara pagi hari ini mari sama-sama kita buka 2 Korintus pasal yang keempat, kita akan melihat ayat yang ke-17 Saya akan bacakan bagi setia kita dari 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar daripada penderitaan kami Sekali lagi saudara, kita baca bersama-sama, saudara bisa menyaksikan di layar saudara Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar daripada penderitaan kami Saudara, kembali kita harus melihat latar belakang dari penulisan ini Kenapa Paulus berbicara tentang penderitaan? Saudara tahu bahwa Paulus yang dia maksudkan dalam ayat ini penderitaan adalah bukan penderitaan karena hutang biutang Bukan penderitaan karena dikejar-kejar tukang tagi dan lain sebagainya Paulus sedang berbicara tentang penderitaan karena melakukan firman Allah Kita ketahui bersama bagaimana Paulus mengerjakan pelayanannya dari satu daerah ke daerah yang lain Dia melayani orang-orang bukan Yahudi pada saat itu Dan saudara kalau ngomong penderitaan, saya yakin dan percaya penderitaan yang kita hadapi hari ini Tidak ada yang lebih besar dari penderitaan yang pernah dihadapi oleh Rasul Paulus Saya rasa kita semua setuju karena setiap kita belum mengalami yang namanya dianiaya Dicambuk, kita karam kapal saudara Dan juga dia dimasukkan ke dalam penjara berkali-kali bahkan dia mati, dia eksekusi Saudara, penderitaan Paulus sangat luar biasa Dan dia berkata penderitaan yang dia alami itu adalah penderitaan ringan Paulus berkata penderitaan ringan yang sekarang aku alami ini, kami alami ini Tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemuliaan yang sedang Tuhan siapkan bagi kami Saudara, Paulus kenapa dia berkata bahwa penderitaan yang sedemikian Dasyat itu, dia berkata itu penderitaan ringan Karena Paulus tahu dengan apa dia harus membandingkan penderitaannya Kalau Paulus membandingkan penderitaannya hanya dengan uang, hanya dengan jabatan, hanya dengan posisi Maka sepertinya kurang imbang saudara Kalau hanya untuk mendapatkan uang, Paulus harus dimasukkan ke dalam penjara, dicambuk Dia mengalami karam kapal dan lain sebagainya Kayaknya masih kurang pas begitu Tapi Paulus tahu bahwa yang menanti dia di ujung sana jauh lebih berharga Kalau hanya dibandingkan dengan uang, jabatan, dan lain sebagainya Paulus makanya dia berkata penderitaan ringan yang sekarang kami alami dalam pelayanan ini Tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima Kemuliaan yang akan kami terima jauh lebih besar daripada setiap penderitaan-penderitaan ini Sudara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Mungkin seringkali kita mengalami ketidakadilan karena kepercayaan kita Karena kita memegang iman kita kepada Tuhan Karena kita berpegang pada firman Tuhan Mungkin kita mengalami diskriminasi Dan kita mengalami ketidakadilan di tengah-tengah lingkungan kita Mungkin cara bekerja kita beda dengan cara bekerja orang yang tidak mengenal Tuhan Dan kemudian kita mulai merasa bahwa kita mulai disingkirkan Kita mulai ditinggalkan Kita mulai tidak mendapatkan seperti orang lain yang tidak percaya Tuhan Sudara di dalam dunia hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang selalu dihadapi oleh orang percaya Bukan baru sekarang itu terjadi Bahkan dari zaman Rasul Paulus itu telah terjadi Sudara Tapi ada kabar baik buat setiap kita Paulus berkata penderitaan yang kita hadapi sekarang Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima Sudara mungkin hari ini kita menangis karena kita mengalami ketidakadilan Mungkin hari ini kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Tapi mereka sepertinya kelihatan lebih beruntung dari kita Saya mau kasih tahu buat setiap kita jangan putus pengharapan Jangan putus asa Sudara Karena kemuliaan yang menanti kita jauh lebih besar Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya Tuhan tidak mungkin membiarkan kita sebatang kara Karena dia berjanji dia tidak membiarkan kita sebatang kara Tuhan ada bagi saya dan Sudara Ketika kita menghadapi penderitaan-penderitaan di dalam dunia ini Ketika kita ada di tengah-tengah pergumulan hari ini Sudara dengarkan baik Tuhan tidak pernah memberikan persoalan seorang diri Tuhan selalu memberikan persoalan satu paket bersama dengan kekuatan dan penghiburan bagi kita Dan kalau pagi hari ini Sudara mendengarkan firman Tuhan ini Ini adalah bentuk penghiburan dan kekuatan dari Tuhan bagi setiap kita Ya di tengah-tengah dunia penderitaan kita tidak perlu cari Persoalan kita tidak usah undang mereka akan dapat dengan sendirinya Ada kabar baik bagi saya dan Sudara Bahwa kalau kita menderita karena kita memegang prinsip kerajaan Allah Kalau kita menderita karena kita memegang prinsip hidup takut akan Tuhan Maka penderitaan kita tidak berlangsung begitu saja Tapi penderitaan kita sedang mengerjakan bagi kita Mempersiapkan bagi kita Kemuliaan yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami Kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan Sudara Itu berbicara tentang kebersamaan kita dengan Tuhan Sudara Yesus menderita di kayu salib Dan setelah itu dia dimuliakan ketika dia bangkit dari antara orang mati Dia bangkit dari kubur pada hari yang ketiga Saya dan Sudara hari ini mungkin kita juga mengalami penganiayaan Mungkin hari ini banyak orang ingin mematikan usaha kita Mungkin hari ini ada banyak orang yang menginginkan kejatuhan kita Sudara kalau kita membawa kematian Kristus dalam kehidupan kita Sudara juga akan mengalami yang namanya kebangkitan Kristus dalam kehidupanmu Karena kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati Dan mempermuliakan dia sebagai anak Allah yang mahat tinggi Kuasa yang sama juga hidup di dalam kehidupan kita Orang percaya Amin Sudara Pagi hari ini mari sama-sama kita berdoa Tuhan terima kasih buat pagi hari ini Kami bersyukur Buat kasih setiamu Buat kebaikanmu Anugerahmu yang berlimpah buat setiap kami Berkati umatmu dimanapun berada Tuhan Berikan kami kekuatan dan kesegaran yang baru hari ini Kami percaya Engkau tidak pernah jauh dari kami Engkau setia dalam segala perkataanmu Dan Tuhan terima kasih Kalau kami terpelihara sampai hari ini Kami tahu Di tengah-tengah penderitaan kami Engkau ada bagi kami Engkau setia bagi kami Engkau menolong setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Berkati umatmu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton